Terima kasih saudara dan masih bersama kami di Deta Kepri Malam. DPRD Kota Batam menggelar rapat paripurna mengenai pembahasan perubahan tata tertib DPRD sekaligus pengambilan keputusan. Ada beberapa poin penting yang menjadi bahasan, salah satunya mengenai hak protokoler anggota DPRD Batam yang meninggal dunia. Meski sempat dilakukan penundaan waktu untuk membahas tata tertib DPRD Batam selama 30 menit, dengan alasan belum siapnya penitian khusus untuk membahas perubahan tata tertib tersebut, namun akhirnya pembahasan kembali dilanjutkan setelah habis waktu masa tunda pada Rabu pagi. Kita selesaikan, yaitu keputusan bersama di rapat pembahasan DPRD. Tadi kita sudah membahas beberapa hal, hampir setengah waktu sudah kita bahas, tapi karena tertinggal penerbangan waktu untuk balik punah, maka kita masuk ke tarik punah dulu. Dan kami mohon ini untuk dikos khusus melanjutkan pembahasan DPRD terkait dengan waktunya perubahan untuk peraturan-peraturan di DPRD. Dan kami mengusulkan agar nanti ini bisa kemudian kita setelah diskus, kita masuk ke tarik punah untuk membahas hasil pembahasan pansus. Insya Allah, pansus karena sudah bekerja, maka pada hari ini... Ketua Penitia Khusus Aman menyampaikan hasil dari pembahasan pansus mengenai perubahan tata tertib ini memiliki beberapa poin yang menjadi perhatian. Salah satu pembahasannya yaitu mengenai hak protokoler anggota DPRD Batam yang meninggal dunia. Sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran, di mana pimpinan anggota DPRD menerima sarana pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan ketika bertugas. Politisi Partai Persatuan Kebangkitan Bangsa ini menyebut, dalam pelaksanaan hak protokoler anggota DPRD Batam adalah, apabila pimpinan dan anggota meninggal dunia, maka mendapatkan hak pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah, serta segala biaya yang timbul ditanggung oleh APBD. Tentang hak protokoler bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran dan peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokoleran impinan dan anggota DPRD dalam melaksanakan acara atau tugas menerima sarana pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan. Untuk itu, ketertuan tersebut perlu diatur dalam tata-tata DPRD sehingga sekitarian DPRD sebagai pelaksanaan dan supporting sistem terhadap tugas, fungsi, dan kemenang serta hak dan kemajiban memiliki angguan yang dijelas dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, yang juga diatur dan masih dalam pelaksanaan hak protokoler DPRD adalah, apabila pimpinan dan anggota DPRD meninggal dunia, maka mendapatkan pengantaran atau penyambutan jenasa, persemayangan, dan pemakaman jenasa, dan segala gaya timbul di panggung oleh APB ini. Sementara itu, Pansus juga membahas mengenai penguatan fungsi fraksi sebagai perpanjangan tangan dari partai politik dalam mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang membuat pandangan dan sikap fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam. Terima kasih telah menonton!